Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Tari Syafi Bilyandi dengan NIM 20231086 akan mempresentasikan tentang simulasi menggunakan aplikasi Bad Simulation Colorado Ini merupakan simulasi tentang alat optik Berikut merupakan tampilan dari aplikasi simulasi Bad Colorado Edu yang dapat diakses secara online tanpa mendownload aplikasi ataupun menggunakan aplikasi yang telah diinstal Nah berikut adalah item yang ada pada aplikasi ini Yang pertama disini ada benda, yang mana bendanya dapat kita ubah menjadi Pencil, Star, Arrow, atau Penelite Jadi kita ubah aja menjadi Pencil Nah ini merupakan lensa atau titik sungguh yaitu kita menggunakan lensa cembung Dan disini ada bayangan dari benda Nah kemudian untuk item yang ada pada aplikasi ini ada Rise ataupun Sinar Ada Marginal, nah Marginal ini merupakan Sinar Tepi Kemudian ada Principal merupakan Sinar Utama Ada Many merupakan berkas Sinar ataupun Sinar Banyak Dan tanpa Sinar Kemudian ada Radius, ada Index of Refraction dan ada Diameter Kemudian sebelah kanannya ada Focal Points atau Titik Fokusnya Ada Virtual Image ataupun Bayangan Maya Ada Labels dan Second Point Nah yang pertama kita coba menggunakan Sinar Tepi terlebih dahulu Nah pada Sinar Tepi ini terdapat 3 Sinar Istimewa Yaitu yang pertama adalah Sinar Datang Yang mana Sinar ini sejajar yang melalui titik fokus dibiaskan Kemudian ada Sinar Langsung yang mana Sinar ini dibiaskan tanpa dibelokkan Kemudian ada Sinar yang melewati titik fokus Dan dibiaskan sejajar dengan garis cembung Nah baiklah kita akan coba dekatkan benda ataupun objek dengan lensa ataupun sumbu Nah maka bayangan yang terbentuk dari benda adalah nyata, terbalik dan diperbesar Sedangkan jika kita jauhkan benda dari lensa ataupun titik sumbu Maka bayangan yang terbentuk adalah nyata, terbalik dan diperkecil Nah sedangkan jika kita dekatkan dengan titik sumbu sangat dekat Nah maka bayangan tersebut berpindah dan berubah menjadi maya Dan kita ubah menjadi prinsipal atau sinar utama Nah pada sinar utama ini atau prinsipal terdapat 3 Sinar Utama juga Terdapat 3 Sinar Istimewa juga Yaitu ada Sinar Datang, Sinar Langsung dan Sinar yang melewati titik fokus Nah jika kita dekatkan Jika kita dekatkan Maka bayangan yang terbentuk adalah nyata, terbalik dan diperbesar Sedangkan jika kita jauhkan Maka bayangan tersebut akan nyata, terbalik dan diperkecil Selanjutnya jika kita dekatkan kepada lensa atau titik sumbu Nah maka sama dengan sinar tepi tadi Akan menjadi maya dan tegang Yang berada di belakang benda Nah selanjutnya adalah sinar banyak Nah baiklah kita kembali kepada sinar tepi Yang mana kita ubah radiusnya Jika kita perbesar Dan jika radiusnya diperbesar Maka jika benda kita dekatkan Maka berkas cahaya akan semakin dekat Jaraknya akan semakin dekat Sedangkan jika kita jauhkan benda dari titik sumbu ataupun lensa Nah maka berkas cahaya jaraknya akan semakin jauh Kemudian jika radiusnya kita perkecil Itu jarak bayangan terhadap lensanya semakin dekat Sehingga jika kita jauhkan benda Berkas sinarnya akan semakin jauh Dan jika kita dekatkan kepada lensa ataupun titik sumbunya Jika jarak dari berkas sinarnya atau berkas cahayanya itu semakin dekat Nah terlihat perbedaannya seperti ini Nah jika indeks refractionnya kita perbesar Maka jarak cahaya yang dibelokkan itu semakin jauh Sedangkan jika kita perkecil Maka jarak dari berkas cahaya yang dibelokkan akan semakin dekat Nah kemudian untuk diameternya merupakan dari diameter dari lensa Nah jika diperbesar maka berkas cahayanya juga semakin jauh Jika diperkecil Nah maka berkas sinar cahayanya juga akan semakin dekat Ini bisa diatur sesuai dengan yang kita inginkan percobaannya Kita coba untuk lensa cekung Nah perbedaannya yaitu terletak pada letak bayangannya Nah pada lensa cekung ini Bayangan berada di belakang titik sumbu ataupun di belakang lensa Jika kita jauhkan benda Nah maka bayangannya adalah mayat, tegak, dan diperkecil Nah jika kita dekatkan maka nampak ini Nah kesimpulan dari hasil pengamatan ataupun percobaan dari simulasi ini adalah Bayangan yang terbentuk pada lensa cekung berbeda-beda tergantung dari letak benda Sedangkan bayangan yang terbentuk adalah maya maka akan selalu tegak Dan sedangkan jika bayangan tersebut nyata maka akan selalu terbalik Dan lensa cekung hasil bayangan memiliki sifat yang sama ataupun tetap ataupun konstan Yaitu maya, tegak, dan diperkecil Nah sedangkan pada lensa cekung bayangan yang terbentuk berbeda-beda tergantung pada letak benda Baiklah sekian yang dapat saya jelaskan atau saya presentasikan mengenai simulasi ini Saya ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih